Halo teman-teman, selamat datang ke beberapa minit eksplenations. Hari ini kita akan membahas tentang teori waktu. Perdebatan mengenai kemungkinan dilakukannya perjalanan waktu memang menjadi pembahasan sains yang seru, sekaligus membingungkan. Secara teori pengetahuan, banyak ilmuanya mengatakan bahwa perjalanan waktu sangat logis dan memungkinkan untuk dilakukan. Time Travelling atau perjalanan waktu merupakan konsep bergerak atau berpindah suatu materi ke beberapa titik ruang dan waktu tertentu yang berbeda, bisa di masa lampau atau di masa depan. Namun ilmu juga tidak menampil bahwa perjalanan waktu dapat dilakukan menimpulkan konsep terlarang, yang dinamakan Paradox. Paradox Perjalanan Waktu adalah teori yang menyatakan bahwa dua buah entisitas yang sama tidak bisa dipertemukan dalam satu uang dan waktu yang berbeda. Nah, inilah Paradox yang paling terkenal sepanjang waktu dan masih membuat semua orang. Yaitu Grandfather Paradox. Sepertinya ini adalah Paradox waktu yang paling terkenal. Kamu mungkin sering mendengar Paradox seperti ini. Jika kalian bisa kembali ke masa lalu dan membunuh kakek kalian, apa yang akan terjadi? Mungkin jawabannya sangat gampang. Adalah si kakek akan mati. Tapi jawaban atau akibat dari kondisi tersebut tidak sesetertan utuh. Jika kakekmu mati, otomatis orang tuamu tidak akan terlahir ke dunia. Dan tentu juga kamu juga tidak akan terlahir ke dunia. Lalu, ini berarti kamu juga tidak akan pernah membunuh kakekmu. Lalu bagaimana bisa terjadi kondisi kamu membunuh kakekmu? Sedangkan akibat dari kakekmu terbunuh membuat kamu tidak terlahir ke dunia. Bingungkan? This is the paradox. Dan sampai saat ini, Paradox ini belum dapat dikecahkan baik oleh para sains dan uang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.